Sidang Perkara Dugaan Korupsi Jalan Padang Lamo Tebuah tahun 2019 menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan penuntut umum di Pengadilan Tindak Bidana Korupsi Pengadilan Negeri Jampai. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum saling adu bukti di depan Majelis Hakim. Tiga terdakwa dalam Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Lokpon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebuah tahun 2019 ialah Haji Ismail selaku kontraktor, Irtetap Sinulingga Kabit Binamarga DPUPR Provinsi Jambi dan Suwarto Direktur PT Nai Adipati Anom menjalani sidang pada 1 September 2022. Dalam persidangan yang menghadirkan lima saksi tersebut, kedua belah pihak yakni jaksa penuntut umum kejaksaan negeri tebuah dan penasihat hukum terdakwa saling adu bukti di depan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Yandri Rony. Azri selaku penasihat hukum ketiga terdakwa mengungkapkan bahwa pemberian keterangan saksi tersebut juga menyampaikan terdapat perbedaan pemeriksaan lapangan antara kejaksaan dan BPK yang berbeda. Perbedaan yang dimaksudkan tersebut terkait titik pemeriksaan agregat kelas A dan kelas B dari proyek tersebut. Bahwa antara tim BPK dengan tim kejaksaan itu beda. Karena tim BPK berdasarkan fakta yang ada di lapangan yang dimana titik-titik yang betul-betul dikerjakan agregat kelas A dan kelas B. Nah sementara tim kejaksaan itu mengambil sampel untuk kelas A dan kelas B itu pada posisi titik yang memang tidak terpasang gitu. Sehingga temuan beliau kelas A dan kelas B itu tidak ada terpasang sama sekali. Artinya itu kan kalau menurut kita, apa yang disangkakan oleh penyaksa kepada terdakwa gitu, kekaitan kerjaan dalam padang ramu itu, simpang wapun tanjung, artinya itu bahwa jaksa menemukan tidak terpasangnya kelas A dan kelas B. Di lain sisi, Wawan Kurniawan selaku Jaksa Penuntut Umum Kejari Tebo menepis fakta dari pihak terdakwa. Tim Jaksa Penuntut Umum juga membuktikan atas uji petik di lapangan melalui tim dari Bandung yang disaksikan seluruh stakeholder perangkat dari kegiatan kerja tersebut. Atas gambar yang dimiliki oleh tim kuasa hukum terdakwa perlu dilakukan pengujian. Kita ada bukti di situ, dia menunjukkan gambar skrip map terhadap perasaan pekerjaan. Kami juga membuktikan atas uji petik di lapangan melalui tim dari Bandung yang disaksikan seluruh stakeholder yaitu perangkat dari kegiatan tersebut. Kita saksikan juga, disaksikan juga oleh pelaksanaan pekerjaan ataupun karyawan dari Pak Ismail yang melaksanaan pekerjaan di lapangan. Dari tiga titik tidak ditemukan pekerjaan A dan B. Nah, itu sesuai dengan dokumen backup data ataupun soft driving yang disajikan oleh pelaksanaan pekerjaan. Jadi, dasar kita buat, kalaupun memang dia mengajukan gambar, kita harus menguji gambar dari mana yang dia dapat. Karena tadi pada saat ditunjukkan gambarnya tidak ada pengesahan ataupun pembuktian bahwa memang gambar itu adalah gambar yang memang dokumen atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Iqbal Cek TV melaporkan